di bumi manapun kau berpijak, kau bisa menegakkan syariat rugi, orang hidup di dunia ini sebentar, kalau boleh jujur kita coba ngantri mati hidup ini coba ngantri mati iya, cuma supaya gak boring nunggu malaikat maut, kalau kasih mainan sama kita mainan motor, mainan mobil, supaya sambil gosok-gosok teki, nyuci-nyuci, kita gak boring nunggu malaikat gitu loh karena dikasih mainan rumah, mobil, iya, karena kalau bongong, nabi bro, bongong aja bro nungguin malaikat maut kan gak enak gitu, ada aktivitas, tapi yang perlu dipahami apa, tazawwad kata Allah, wata zawwadu fa'ina khairza di taqwa, kamu hidup itu berbekal karena sebaik-baik bekal itu taqwa kepada Allah, dan kulun nafsin da'ikotul maut setiap yang hidup yang bernyawa, pasti didatangi oleh kematian yang dikhawatirkan ini kalau kita mati ini bawa apa ngadep Allah ya, Masya Allah, apapun kita boleh punya, tapi ketika meninggal gak ada yang kita bawa orang yang ngoleksi motor, ngoleksi mobil, kalau dia seorang muslim emang maitnya bawa BBKB sama STNK yang tanahnya banyak, gak ada mait bawa sertifikat apalagi notari sampingnya, gak ada tiga lembar kain kafan buat laki-laki, lima lembar buat wanita Nabi mengatakan putus semua hubungannya dengan dunia mait diangkat dari rumahnya di atas keranda ini mait keluar selamat tinggal rumah yang baru direnovasi selamat tinggal pagar besi tempah yang baru dipasang selamat tinggal istri yang cantik, suami yang tampan selamat tinggal koleksi motor dan mobil selamat tinggal semuanya masuk lubang kubur, selesai sudah itu pasti datang Nabi mengatakan maka perbanyaklah mengingat zat yang menyetop kenikmatan dan itu pasti terjadi supaya itu terjadi nanti kita jadi orang yang memang sudah siap yuk kembali kepada fitrah kita tercipta untuk apa tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati